Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel sederhana saya ini. Selamat menonton guys! Halo guys, Fabri disini. Nah, di video kali ini kita akan bertemu lagi ya. Sebelumnya selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di channel Fabri Vlogger nih. Terima kasih sudah sempetin mampir dan stay untuk menyaksikan video sederhana saya. Nah, di video kali ini tuh Ane bakal ngebahas lagi smartwatch full touchscreen Eagle Tempo 2 ini guys. Nah, sebelumnya Ane sudah janji ya ke teman-teman bakal buatin video tentang uji coba smartwatch full touchscreen ini ke dalam air nih. Apakah benar untuk smartwatch Eagle Tempo 2 ini memiliki fitur water resistance ya? Kita akan mencoba bahas disini dan kita akan coba uji langsung untuk fitur yang dimiliki oleh smartwatch ini nih. disini Ane sedang ditemani oleh 3 ekor kucing ya guys ya. Ini kucing yang datang dari depan sana. Terus ini satunya juga kucingnya tetangga sih yang warna oranye ini. Si oranye barbar ini punyanya tetangga saya ya. Ini lagi minum ya teman-teman ya. Kita biarkan mereka minum dulu. Sambil disini saya akan coba pasang untuk strap dari smartwatch. Ini dia untuk smartwatch Eagle Tempo 2-nya guys. Disini Ane bakal pasang dulu untuk strapnya. Karena ini bakal Ane coba ke dalam air ya. Jadi kita pasang dulu biar sekalian tuh semuanya nyemplung ke dalam air guys. Atau berendam di dalam air. Ini ya. Untuk smartwatch-nya kita pasang dulu. Oh iya buat kalian yang mau beli smartwatch Eagle Tempo 2 seperti ini kalian tuh bisa cari di aplikasi belanja online guys. Disana tuh banyak sekali untuk pilihannya untuk varian warnanya dan juga untuk varian harganya tuh kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan selera dari teman-teman semua. Nah ini untuk cara pasangnya juga sangat mudah ya untuk memasang strapnya. Strapnya juga bisa kalian beli sendiri untuk mungkin bisa kalian cari jika strapnya rusak ya. Bisa kalian cari di aplikasi belanja online guys. Terus ini juga ada chargingnya sih. Cuma ketinggalan di rumah teman belum sempat aneh ambil. Nah ini sudah kepasang ya untuk strapnya. Nanti langsung saja coba disini guys untuk fitur water resistant dari smartwatch Eagle Tempo 2 nya. Oke. Nah aneh mau jelasin nih ke teman-teman kalau smartwatch Eagle Tempo 2 ini itu memiliki fitur water resistant dengan sertifikasi IP67 dimana smartwatch ini tuh mampu untuk dibawa renang dan juga menyelam sedalam eh sedalam dalam kedalaman sekitar 1 meter selama 30 menit ya ingat selama 30 menit dengan kedalaman 1 meter nih itu untuk fitur dari IP67 beda dengan fitur IP68 teman-teman tapi ini sudah cukup menarik ya untuk fitur water resistantnya sih nah karena itu aneh bakal langsung coba apakah benar kebukti bahwa jam tangan ini tuh memiliki fitur water resistantnya atau hanya sekedar huak ya disini aneh sudah siapkan beberapa wadah yang pertama aneh coba ke dalam gelas dulu ya kita biarkan selama beberapa menit entah itu 1 menit atau mungkin 2 menit setelah itu kita akan coba cek nah kalau masih menyala kita akan coba ke wadah yang lainnya nih loh untuk smartwatchnya nih coba kita cek oke masih menyala ya tidak ada kendala oke kita coba lagi mungkin ke tempat yang lebih dalam ya guys ya alhamdulillah nah ini dia kita coba ke tempat yang lebih dalam disini kita biarkan tuh bisa kalian lihat nah ini bakal coba touchscreen nih apakah bisa menyala di dalam air atau bisa di operasikan untuk touchscreennya nah ternyata saat berada di dalam air itu touchscreennya tidak akan berfungsi guys tuh ya tuh ini sudah saya coba geser-geser sih tidak ada ya gitulah pokoknya gak nyala ya guys ya nih coba saya coba angkat itu baru merespon guys untuk smartwatchnya jadi saat di dalam air itu tidak akan berfungsi guys untuk touchscreennya hanya berfungsi setelah kalian tuh angkat ke daratannya ya gitulah pokoknya ya tuh bisa kalian lihat oh ya buat teman-teman yang mau beli smartwatch seperti ini itu ada beberapa varian menarik untuk warnanya ya oh ya buat teman-teman yang punya smartwatch mungkin saat kalian itu mencoba ke dalam air seperti ini saya rekomendasikan kalian tuh jangan sampai menekan tombol bagian pinggirnya teman-teman atau mungkin bagian tombol menu-menunya ya yang ada di bagian yang ada di bagian pinggir dari smartwatchnya karena dikhawatirkan nanti airnya tuh bakal masuk ke dalam ya hanya dikhawatirkan teman-teman yang namanya barang ya takutnya bakalan masuk untuk airnya tuh nanti bisa rusak untuk smartwatchnya kan sayang tuh kalau rusak jadi saya rekomendasikan jangan sampai menekan tombol bagian pinggirnya nih kita coba angkat disini ya kita lihat tuh ternyata masih berfungsi untuk smartwatchnya tidak ada masalah sedikit pun masih normal-normal saja untuk sensornya juga aman tuh untuk fitur-fiturnya nih masih berjalan semua ya tidak ada kendala untuk fitur water resistancenya sih sudah kebukti ya kalau ini itu memang benar-benar tahan air teman-teman nah mungkin ada di antara teman-teman yang masih belum yakin dengan fitur water resistance dari smartwatch full touch screen eagle tempo 2 ini disini saya akan coba ke tempat yang lebih dalam ya dan kalian tuh bisa lihat sendiri untuk smartwatchnya apakah masih menyala atau mengalami error di bagian mesinnya nah ini sudah saya nyalakan juga untuk stopwatchnya biar kalian bisa lihat langsung jadi buat teman-teman yang punya smartwatch seperti ini tuh kalian tuh tidak usah khawatir ya saat terkena air hujan maupun saat kalian itu mengambil wudhu mungkin kalian tuh tidak usah khawatir jam tangan ini tuh rusak teman-teman karena sudah dilengkapi dengan fitur IP67 yang dimana jam tangan ini tuh sudah tahan air ya sedalam 30 meter eh 30 meter 1 meter teman-teman sedalam 1 meter dalam 30 menit tuh nih ya masih menyala nih bisa kalian lihat sendiri buat teman-teman mungkin yang masih ragu untuk fitur-fiturnya ini sangat lengkap ya teman-teman ya ada banyak kalian bisa gunakan fitur-fitur menariknya terus juga bisa kalian gunakan fitur menariknya yang terdapat di sebuah aplikasi dari smartwatch khusus Eagle Tempo 2 ini teman-teman yang bernama itu loh aplikasi Glory Fit nah kalian tuh bisa download di aplikasi Playstore kalian bisa nikmati untuk fitur-fitur yang terdapat di aplikasi tersebut ya tuh tidak ada kendala nih masih nyaman-nyaman saja ini untuk bagian belakangnya untuk sensornya juga masih aman ya kita coba lihat untuk hasilnya tuh kita coba tes untuk touchscreennya masih menyala oke kita coba geser-geser disini nah itu ya ini coba kita geser di bagian fitur-fiturnya pun masih menyala tidak ada error dan ini sudah membuktikan kalau smartwatch ini tuh bener-bener tahan air ini ya tidak ada ampun di bagian dalamnya masih aman-aman saja ya terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir menyaksikan video sederhana saya ini jika kalian suka dengan video saya ini jangan lupa di subscribe di like dan juga di komen mungkin ada pertanyaan kritikan dan masukkan bisa tulis di kolom komentar ya terima kasih banyak untuk waktunya dan see you next video buat semuanya beri vlogger disini pamit dan bye-bye thank you guys thank you